Hari rekonstruksi yang diharapkan oleh dunia hukum Indonesia, sebenarnya jam 8 kami sudah sampai di sana. Sampai jam 10 kami lebih kurang 8-10 orang pengacara yang sudah ada selama ini berangkat masuk ke dalam, di bawah pengawalan, sampai ke dalam masuk ada seperti aulanya RT RW lah, di sebelahnya itu baru rumah Papa Charlie, Fantasiera. Nah kita masuk duduk bersama-sama dengan rekan-rekan, pengacara dari pihak seberang sana, baru komisioner dari beberapa komisioner, badan-badan itu ada pengawas kejaksaan, penyidik tentunya. Tidak sampai memulai acara kita diusir dengan alasan, pokoknya, 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 pokoknya keluar. Kami mesti menunggu setengah jam di luar rekonstruksi itu dari balik tirai jendela. Kawan-kawan ambil kesimpulan Pak Johnson dan kaum Arudin, lah ngapain kita di sini, kita tidak diterima, kita tidak di sini. Kami keluar, kawan-kawan ini dan para media yang akan di seluruh dunia itu memperhatikan wawancara di dua lokasi yang berbeda. Sampai kepada kita di luar, kita ceritakan, wawancara menelan pil pahit. Jadi kalau ada pertandingan game tingkat dunia atau tingkat gelora, ya kami ini kalas itu bertanding. Tidak ada pertanyaannya diundang atau tidak. Saksi korban atau korban, tapi kan pihak yang dirugi kan. Apakah kita serahkan hak kita kepada penyidik, kepada negara, kita tidak serahkan hak kita dong. Nah, diskriminasi itu berlangsung lama. Lah, pengacara dari seberang sana kok bisa ikut? Sebagai apa mereka? Apa mereka kulitnya lain dengan kulit kami? Apa KTP-nya berbeda? Paspor berbeda? Kita kan bahasa Indonesia yang baik. Sudah saya kenal pada Bapak Direktur yang mengusir kami itu. Kasian Bapak Kombes itu mengusir kita, udah perwira menengah, disuruh-usir kita. Disaksikan kepala divisi itu. Jadi tidak ada yang bisa kami menceritakan apapun. Kami pulang dengan senyum kepahitan dan tentunya labu bagi kita hukum itu untuk. Ok, ok.